Rusia luncurkan rudal balistik antarpenua. Perang Rusia-Ukraina tengah diawasi seluruh dunia saat ini. Kekhawatiran media dan berbagai lembaga penelitian intelijen semua negara adalah kemungkinan terjadi perang dunia ketiga dari konflik Ukraina. Peneliti senior di Center for Security Policy dan editor Asia Times, Stephen Bryan, mempaparkan konflik ini jika ditangani dengan salah oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan NATO, maka akan terjadi perang nuklir. Melansir artikelnya di Asia Times Jumat 25 Februari 2022, melampaui seluruh retorika dan sanksi-sanksi, Washington menurutnya harus memiliki pemikiran yang jelas. Memang tidak harus terburu-buru, tapi perlu untuk keamanan masa depan dunia. Menurut Bryan, AS harus tetap membuat Rusia tenang dan menghindari perang yang akan menyebar secara cepat jika tidak ditahan. Kemungkinan terburuk adalah jika Rusia akan menggunakan senjata-senjata nuklir. Rusia dipenuhi dengan senjata-senjata strategis dan senjata nuklir taktis. Dan operasi militer terus-terusan meningkatkan penggunaan, baik secara bertahap maupun dalam satu waktu. Bryan mengatakan AS dan mitra NATO setelah telah secara arogan mendorong Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Mengatakan lewat deklarasi Bukhires April 2008 lalu, jika mereka berniat memasukkan Georgia dan Ukraina ke sistem NATO. NATO disiapkan sebagai persekutuan pertahanan melawan ancaman Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh dan Pakta Warsawa hadir untuk penunjatan senjata, NATO yang seharusnya tidak dilanjutkan, akan muncul lagi sebagai penjamin negara-negara yang baru merdeka di timur Eropa. Dari Baltik sampai ke Romania dan seluruh bingung. Secara logisnya, masukan Georgia dan Ukraina akan masuk akal, kecuali ada perang di Georgia. Dan Rusia datang mengakhiri kemerdekaan di Georgia. Rusia menduduki Georgia untuk mengambil dua provinsi dari Georgia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Perang itu dipicu oleh dorongan NATO ke Selatan dan Barat, dan Rusia membutuhkan perlunya buffer atau penyeimbang melawan NATO isasi. Namun, perang di Georgia bisa jadi lebih buruk seperti dikeparakan bahaya. Alih-alih memikirkan ulang, antusias pun NATO untuk ekspansi. NATO melanjutkan, kini dengan Ukraina berlatih dan membangun pasukan Ukraina dengan dorongan Washington. Washington dan Eropa telah memainkan peran penting mendorong Ukraina ke Barat dan membangun narasi melawan Rusia. Hal ini telah memperburuk situasi dan kondisi yang mana keseimbangan keempatan biopolitik secara negatif. Melawan kepentingan keamanan nasional Rusia. Rusia mengambil alih Crimea tahun 2014 dan kelepon penting Seva Stopol menuju peleksi. Rusia juga mendorong wilayah Donbass yang diisi warga Rusia untuk pisah dari Ukraina. Dan memerdekakan diri menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Gerakan-gerakan ini menurut Brian termasuk dalam reaksi-reaksi pertama aktivitas ekspansi NATO. Satu-satunya hal mengejutkan adalah perlu 6 tahun bagi Rusia untuk menyerang dan melakukan ini sejak deklarasi Pak Kares. Namun hal itu tidak menghentikan NATOisasi. Seperti disampaikan Brian, bahkan alih-alih mengubur NATOisasi. Serangan Rusia justru memperkuat NATOisasi di Ukraina. Dengan dukungan penuh Washington yang menolak menerima tuntutan Rusia agar NATO jauh-jauh dari Ukraina. Dari sudut pandang Rusia, mereka mengantisipasi baik pangkalan NATO dan senjata nuklir di perbatasannya dan temukan bahwa kandisi ini mengancam dan tidak bisa diterima. Persekutuan pertahanan disebut Brian seharusnya menyediakan pertahanan bagi anggapannya dengan masuk ke dalam kesepakatan keamanan kolektif. NATO melakukannya dengan artikel 5 dari perjanjian NATO. Namun dengan ekspansi NATO, NATO melebar dengan sangat buruk seperti disebut oleh Brian. Tidak diragukan hal ini dipahami oleh warga Rusia yang berpikir bahwa NATO artinya Amerika merencana mengkompensasi pasukan darat konvensional dan kekuatan udara taktis dengan menempatkan senjata nuklir di perbatasan Rusia. Rusia mengatakan keputusan AS untuk secara sepihak membatalkan kesepakatan INF dan memasang peluncur MK-41 di Polandia dan Romania memberikan ancaman langsung ke keamanan Rusia. Kesepakatan INF adalah kesepakatan antara AS dan Uni Soviet mengenai eliminasi rudal jarak menengah dan jarak keden. Rusia berargumen bahwa AS dapat meluncurkan rudal jelajah nuklir Tomahawk dari peluncur MK-41. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!